Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, jumpa lagi dengan saya di Mata Kuliah Epidemiologi Sekarang masuk ke pertemuan kedua Bahasan kita adalah faktor risiko dan model timbulnya penyakit Kita lihat dulu kemampuan apa yang didapatkan dari pertemuan ini Jadi pertemuan ini harapan yang mahasiswa mampu menguraikan faktor risiko dan penyakit, konsep sehat sakit dan model timbulnya penyakit Kita mulai aja, ini ada 2 part yang ini cukup panjang, jadi part 1 definisi sakit apa, faktor risiko penyebabnya apa Kemudian part 2, model timbulnya penyakit ada 3 yang utama yang kita bahas HHE, jaring, dan roda itu pun pasal model Kita mulai dari definisi sakit, jadi apa itu sakit dan apa itu penyakit Pertama, sehat dan sakit adalah penangan proses yang terus berjalan di masyarakat dan asumsinya adalah orang itu awalnya adalah sehat menurut proses menjadi sakit menjadi sehat lagi dan sebagainya Dan sehat itu tidak selalu tidak sakit Nah, definisi lengkapnya apa sih kalau kita lihat dari undang-undang RIA 1992 yang dimaksud dengan keadaan sehat adalah keadaan meliputi kesehatan badan, rohani mental, sosial serta bukan hanya keadaan yang berhasil penyakit, cacat, kelemahan sehingga dapat diproduksi secara sosial dan ekonomi Jadi kalau badannya sehat tapi rohaninya tidak sehat terus secara sosial atau tidak sosialisasi itu dikatakan juga tidak tidak sehat Nah, sekarang masuk ke definisi sakit Nah, keadaan sakit Sakit itu definisinya penyimpangan dari struktur dan fungsi yang normal Struktur yang normalnya seperti ini fungsi normal seperti ini kalau menyimpang dari situ maka sebutnya Sakit itu namanya keadaan di mana seluruh tubuh atau sebagian populasi yang diteliti dapat fungsi seperti semestinya Jadi keadaan di mana seluruh tubuh atau sebagian dari tubuh yang diteliti tidak fungsi dari semestinya atau keadaan patologis Oke, dari sakit ini memiliki manifestasi manifestasinya adalah symptoms, sign, dan juga test Symptom adalah subjektif yang dirasakan oleh pasien misalkan nyeri, mual, lelah itu kan dirasakan pasien Lagi sign, subjective observed by examiner di clinician atau dokter misalkan, oh ada ruam-ruam oh ada bangkak nih itu kan kelihatan oleh dokter tapi kalau pain, symptoms itu tidak kelihatan Kemudian lagi test Nah, dari symptom sign ini kemudian dilakukan pengujian lebih lanjut ya, apakah penyakit tersebut ya, dengan cara apa? ya, dengan ada test dulu misalkan tes lab ya, misalkan nilai lab yang menyimpang dari normal Nah, ketiga ini ya, tiga symptom misalnya juga tes ini nanti digunakan untuk menegakkan kriteria diagnosis the diagnosis kriteria Nah, terutamanya dari kriterianya kalau kriterianya yang tidak ketat ya, kebanyakan orang dengan penyakit terklasifikasi dengan benar memang sakit nantinya tes ini akan membantu ya, dalam mendiagnosis nah, dalam epidemiologi juga harus jelas ya yang memakan sakit itu apa oke, nanti akan dikelompokkan kan orang sakit A kalau sakit B dan sebagainya diamati secara kelompok yang sakit A diamati bagaimana penyebabnya tapi untuk harus memastikan bahwa benar-benar sakit sakit A ini ada beberapa contoh diagnostik ya untuk myocardial infaction ini ditulis oleh Henning Njigalitma setidaknya ada tiga kriteria A, B, atau C atau kalau enggak D ya jadi pertama harus ada yang dikatakan myocardial infaction itu kalau ada central chest pain pulmonera edema dan syncope or shock jadi misalnya ada sakit jiri dada ya di central ya seperti kita mungkin pernah lihat di ikram atau pernah lihat di poster kita ada di tengah gitu ya itu salah satu dari tiga kriteria ya kemudian jika ada appearance pathological key wave ya ini dengan tes alat ada pun two elevated asset value ya atau dengan cara autopsi jadi berdasarkan kalau dari empat ya totalnya ya jadi empat kriteria ini kriteria A dibesarkan simptom segala yang di alamin oleh asian central chest pain itu sakit kan itu simptom kemudian pemenuri edema dan syncope dan penuh shock itu dapat dicek dengan sign tandanya oleh physician B dan C dibesarkan tes D juga berdasarkan tes juga dari sini kalau misalkan banyak mungkin sakit dada tapi tidak semua sakit dada itu myocardial infaction kalau kriteriannya terlalu 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 longgar sakit dada yang penting sakit dada dia sakit myocardial infaction maka banyak orang yang sakit dada masuk dinyatakan sebagai penyakit jantung atau kriteriannya sangat ketat sekali spesifik sekali maka benar orang yang benar-benar penyakit tersebut dinyatakan sebagai penyakit tersebut intinya kriteria diagnosis ini jangan terlalu lose masuk lagi sekarang sakit dan penyakit penyakit adalah hasil interaksi antara faktor host dan faktor agent juga karena tingkat paparan tertentu dari agent dan tingkat kerentahan host ini menentukan sakit atau tidak jadi kalau paparannya atau dosis dosisnya tinggi kayak misalkan penyakit diare akibat racunan pangan racunan pangan diantara itu adalah diare itu tergantung dari dosis jumlah bakterinya makin bakterinya masuk makin banyak maka cepat membuat sakit apalagi hostnya itu rentan kalau kita tahu paparannya apa atau faktor menunjuknya apa kalau kita tahu sudah tahu ya kemudian kita menyesuaikan si faktor ini ini adalah bagian dari upaya serpensi dari epidemiologi nah penyebab sakit sendiri itu bisa karena kejadian kondisi tertentu ataupun karakter atau kombinasi yang dapat menimbulkan sakit konsumsi si makanan yang sudah basi kemudian orang yang juga rentan maka si makanan basi dan juga si orang ini menjadi penyebab atau faktor yang terjadinya penyakit kapan satu faktor dapat menjadi penyebab ini yang menjadi pertanyaan utama penting di epidemiologi karena ketika kita tahu bahwa faktor ini memang penyebab kita selesaikan faktornya maka selesaikan penyakitnya seperti itu ini ada ciri-cirinya satu faktor dapat diklasifikasikan menjadi penyebab pertama faktor ini mendahului dampak ketika faktor ini mendahului dampak maka diklasifikasikan sebagai penyebab ketika ada dia karena ada X sehingga menyebabkan Y X-nya duluan ada baru Y-nya terjadi maka X adalah penyebab dari Y seperti itu dan das respon das responnya kalau X-nya ditingkatkan dosisnya dosisnya ditingkatkan ternyata Y berubah maka dia juga menjadi faktor penyebab ini adalah kriteria sederhananya kalau kita lihat di gambar ini gambar ada C disitu ada huruf C dan banyak D di sebelahnya D-nya ada cuma dua tapi tidak ada C maka kita dapat mengatakan bahwa jika D lebih sering muncul daripada orang dengan karakter C dibandingkan dengan orang tanpa C maka ada hubungan antara C dan D jadi bisa jadi si C ini penyebab adanya D apalagi jika C ada kalau dikut munculnya D maka individu dengan C akan memiliki resiko tinggi untuk kena D nah C ini dapat dikatakan sebagai risk factor faktor penyakit penyakit D nah hubungan antara C dan D ini setidaknya ada tiga ya pertama C memang penyebab dari D C dan D kedua-duanya disebabkan oleh faktor yang lain X atau bahkan misalnya juga sebenarnya D adalah penyebab dari C ini kevarian antara karakteristik dan juga disease seperti ini nah untuk lebih jelasnya kapan si faktor ini menjadi penyebab dapat melihat health nine kriteria jadi pertama dapat dari strength of association jadi kalau misalkan berdasarkan hasil statistik ya ternyata kekuatan asosiasinya misalkan faktor X 2 kali lipat menjawabkan Y sedangkan faktor D 4 kali lipat maka D ini menjadi faktor yang lebih potensial untuk menjadi penyebab atau faktor E misalkan faktor E kuatannya 100 kali misalkan 100 kali dapat menjawabkan berisiko penyakit tertentu maka dia menjadi lebih potensial untuk menjadi penyebab konsistensi nah konsistensi dari banyak penelitian ternyata konsisten bahwa ini ditemukan menjawabkan penyakit ini makanya dengan review maka dapat dikatakan bahwa dia sebagai penyebab dan specificity itu juga penting ya specificity bahwa specific adanya ini menyebabkan penyakit temporality jadi karena hubungan cuma temporal ada karena faktor tertentu jadi X ini bisa menyebabkan penyakit kalau ada faktor yang lain atau biological gradient yang berkaitan dengan dasis atau plausibility jadi secara metabolisme itu seperti apa mekanismenya tapi bisa jadi sesuatu itu secara statistik dia berhubungan tapi ternyata secara metabolisme tidak ada jalur ke sana seperti itu misalkan kayak jambu biji jambu biji mungkin dikenal dapat menyembuhkan DPD padahal sebenarnya jambu biji tidak menyembuhkan DPD tapi jambu biji itu dia memperkuat imun nah imun ini yang kemudian mencegah DPD atau memperbanyak liposid dan sebagainya sehingga mencegah DPD jadi ada hubungan tapi hubungannya hubungannya itu seperti itu hubungannya itu ada melalui jalur lain-lain dulu dan tiba kapan jadi faktor jadi penyebab dengan eksperimen eksperimen kita akan coba misalkan kalau apakah benar bakteri X ini menyebab penyakit Y maka penyakit bakteri X ini dicobakan ke hewan coba kemudian dicek apakah dia develop misalkan seperti itu kita dengar namanya nah hill criteria ini mendapat insight yang baru dengan penemang teknologi epidemiologi dan sebagainya ataupun bioteknologi ataupun mikrobiologi ini dapat dilihat teman-teman nanti di dua paper ini bagaimana jika menerjemahkannya itu lebih detail nah ini part 1 selesai kita lanjut ke part 2 ya terima kasih